Bersaheboh laporan PPATK tentang lebih dari seribu anggota DPR hingga DPRD yang menikmati judi online dengan transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Atas temuan ini, PPATK akan melaporkan sejumlah oknum anggota DPR yang terbukti terjerat judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR. Selengkapnya dalam Top Review. Getolnya pengungkapan dan penindakan terhadap praktek judi online di tanah air, akhir-akhir ini telah membuka mata publik tentang begitu suburnya bisnis judi di dunia bayar di Republik ini. Tak bisa disangka, praktek judi online telah merambah seluruh lapisan masyarakat, tak berdiri serata sosial dan status ekonominya. Sungguh realita yang tak terbantahkan, judi online telah menjadi candu tak hanya bagi kalangan miskin yang ingin mendapatkan uang secara cepat, namun juga dinikmati oleh kalangan berduit bahkan merambah di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustia Vandana menyebut lebih dari seribu anggota DPR hingga DPRD terindikasi melakukan judi online melalui 63.000 transaksi. Sangat fantastis, dari data PPLTK terendus setiap anggota Dewan melakukan deposit judi online 25 miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah. Jadi ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya, bisa saya sampaikan? Silahkan jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang, ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian-mereka. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Dengan adanya temuan ini, PPLTK akan melaporkan temuan judi online di lingkungan legislatif ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Kedomisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini, ada lengkap. Dia transaksinya di wilayah mana aja, ada semua yang dilengkap. Jadi kalau kami ikut saja, kalau dipanggil NKD, atau kalau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup, kami ikut. Karena ada kluster daerah dan segala macam, mungkin yang bisa kami serahkan, tapi kami ikut. Apakah hanya DPR RI Pusat, atau se-Indonesia, atau termasuk Setjen pula. Kalau Setjen mungkin saya akan ketemu Pak Setjen untuk menyerahkan data. Anggota MKD DPR, Habib Borohman mengaku, akan mendorong MKD DPR untuk menindak lanjut ditemuan PPATK. Habib juga mendorong PPATK untuk menyelidiki lingkungan eksekutif dan yudikatif terkait dengan indikasi judi online. Tentu kami tertarik yang di MKD ini, saya sebagai anggota MKD, kami, saya akan usulkan di rapat pleno MKD, agar kami memanggil PPATK, dan meminta data tersebut, wabil khusus ya, atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang di, apa namanya, diinformasikan, diduga terlibat bermain judi online. Anggota DPR itu, kedudukannya sebagai apa? Anggota DPR itu, atau sebagai peserta judi, atau sebagai pengelola judi, atau orang yang turut serta dalam pengelolaan perjudian. Nah, kalau mereka bagian dari pengelolaan perjudian itu bisa dikatakan. Jadi, hanya boleh terkait dengan kode etik saja ya, kode etik mereka di Dewan Kehormatan bisa saja dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Tapi kalau unsur pidana judi online, peserta judi online itu sampai sekarang belum bisa dipidana. Ketua Komisi 3 DPR, Bapak Guriyanto, menyebut laporan transaksi dari PPATK basis sebagai dugaan transaksi tak wajar. Meski demikian, DPR meminta MKD untuk pemeriksa oknum anggota DPR yang ditengarai ikut aktif judi online. Komisi hukum DPR juga meminta Polri menindaklanjuti temuan transaksi tak wajar yang mencapai 80 triliun lebih yang diduga praktik judi online. Jadi, ini kawan-kawan yang diduga terlibat transaksi tidak wajar dalam pemilu, itu banyak. Jadi, ada lebih selatih pada eksekutif daerah, ada lebih selatih pusat, lagi-lagi daerah, kan gitu. Diduga itu gitu. Belum. Kalau laporannya itu nanti, kalau sudah memiliki laporan hasil pemeriksaan, diserahkan kepada DPR, diserahkan kepada penduduk untuk ditindaklanjuti. Jadi, ini hanya semacam upaya untuk menekat citra DPR, khususnya MKD, bahwa seolah-olah MKD itu sedang bekerja untuk menyelidiki dugaan adanya anggota DPR yang terlibat judul, gitu. Tapi, kalau dilihat dari gelagatnya, ini akan hilang begitu saja oleh kesulitan teknisnya yang akan dialami oleh MKD, gitu. Misalnya, dengan pertanyakan, kami nunggu nih nama-nama, loh kalau begitu ya repot siapa yang akan lapor, gitu. Dan seterusnya, seterusnya, gitu. Jadi, saya tidak terlalu optimis, ya, bahwa mereka yang diduga terlibat judul ini akan diperiksa oleh MKD, gitu. Barangnya judi online di negeri ini menjadi masalah krusial di tengah tingginya pengguna internet dan smartphone di Indonesia. Indonesia bahkan disebut-sebut menjadi negara dengan jumlah pemain judi terbanyak di dunia. Bahkan perputaran uang judi online mencapai 600 riliun dan aliran dananya mengalir ke sejumlah negara di luar negeri. Tak heran, sindikan bisnis judi online bertubi-tubi menggempur menjadi pasar Indonesia. Tahun 2023 saja, PPLTK menyebut transaksi judi online di Indonesia mencapai angka yang mengemparkan, yakni 168 juta transaksi judi online di dalam negeri dengan total perputaran uang mencapai 327 triliun. Angka ini mencakup 63 persen dari total perputaran dana transaksi sejak 2017 yang mencapai 517 triliun. Saya miris ketika tahu perputarannya itu sampai ratusan triliun, itu miris deh. Kita judi online, bukan miris soal. Ini tapi perputarannya luar biasa juga di judi online. Nah ini, jadi kan saya mencapai juga. Aksinya apa gitu, apakah ada pembentuan, pembentuan, dan lain sebagainya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian online telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di Indonesia. Tak hanya dari sisi ekonomi, dampak sosial dari fenomena ini juga sangatlah signifikan. PPLTK berhasil mengidentifikasi sekitar 2,3 juta pemain judi online, di mana 80 persen diantaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kini pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dengan membentuk Satgas Penanganan Judi Online yang dikomandui oleh Menkopol Hukam Hadi Cahyanto. Sinergi antar lembaga sangat diperlukan untuk memperantas praktik judi online. Tak hanya di kalangan eksekutif, kalangan legislatif pun harus ikut berperan aktif dalam upaya mempotong rantai jaringan judi online yang memang sudah mengkurita di Republik ini. Tim Liputan, PetroTV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download MetroTV X10 sekarang! Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi 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 Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi